KOREM 011 di Lawangsa mengadakan kegiatan Jumat Bersih dengan melaksanakan gotong royong masal diantaranya membersihkan selokan maupun parit di kiri dan kanan jalan depan KOREM dan lingkungan seputaran Kota Loksemawe, Kecamatan Banda Sakti, Jumat 26 Agustus 2022. Dengan menggunakan mobil penyedot dan eskalator beko, personel TNI KOREM 011 di Lawangsa dan petugas Dinas Kebersihan Kota Loksemawe melakukan penyerapan genangan air, mengangkat sampah serta pasir yang ada di dalam selokan. Kegiatan bertajuk Jumat Bersih itu diawali dengan apel pagi gabungan TNI KOREM 011 di Lawangsa dan Satuan Dinas Jawatan serta dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar Kota Loksemawe. Selain melaksanakan gotong royong, semprot fogging asap juga dilakukan oleh personel kesehatan dan gesya IM 0401 Loksemawe dan RS Keseren TNI AD TK4 IM 0701 yang dilakukan pada selokan parit sekitar lingkungan asrama dan kantor MakOREM 011 di Lawangsa. Komandan KOREM 011 di Lawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana melalui Kepala Staff KOREM Letkol CZIM Ridahas mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat Kota Loksemawe untuk melaksanakan kegiatan Jumat Bersih dengan harapan agar Kota Loksemawe menjadi semakin bersih dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Kasrem menjelaskan, adapun sasaran utama yang diberikan merupakan saluran yang sangat tebal sediminnya yang menurutnya apabila terjadi hujan, air dapat mengalir dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau tak sedap dan mudahnya nyamuk untuk berkembang biak serta menimbulkan berbagai penyakit. Untuk kegiatan hari ini adalah kita mengajak masyarakat Kota Loksemawe untuk melaksanakan kegiatan Jumat Bersih sehingga harapan kita ke depannya Kota Loksemawe ini semakin bersih dan juga menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain. Sasaran yang kita bersihkan yang pertama adalah saluran. Ini yang sudah sangat tebal sendimennya sehingga ini kita harus bersihkan. Harapan kita terjadi hujan, air segera mengalir dengan baik dan juga kita menggunakan alat-alat berat sehingga untuk memudahkan dalam pekerjaan pada Jumat hari ini. Untuk blogging juga, karena ini sebentar lagi akan masuk musim hujan untuk menghindari berbagai penyakit, terutama demam darah. Harapan kita dengan kegiatan blogging ini bisa mengurangi dan juga penyakit yang ada di sekitar Kota Loksemawe ini bisa berkurang. Terima kasih telah menonton!